Intro Wakil Wali Kota Surakarta Dr. Haji Ahmad Purnomo Apoteker hadir untuk membuka program karya bakti daerah tahap 2 tahun anggaran 2017 Kota Surakarta. Pacara berlangsung di halaman SMK Negeri 2 Surakarta diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas, Pelajar, serta Satgas MTA. Karya bakti daerah kali ini mengusung tema melalui karya bakti daerah tahap 2 tahun anggaran 2017 kita tingkatkan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah guna memperkokoh persatuan dan kesatuan menuju terwujudnya ketahanan wilayah yang tangguh. Rencananya, program karya bakti daerah akan berlangsung hingga 2 Oktober 2017. Karya bakti daerah memiliki 2 sasaran yakni sasaran fisik dan non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembuatan dan renovasi saluran air di Kelurahan Manahan, Kejamatan Banjarsari dengan anggaran sebesar Rp160 juta. Anggaran berasal dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta dan Swadaya Masyarakat. Sedangkan sasaran non-fisik meliputi berbagai macam penyuluhan mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan cinta tanah air, pertanahan dan perpajakan, kesehatan, hukum, peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Surakarta menggandeng berbagai unsur masyarakat. Tenaga inti pelaksana terdiri dari 30 personil dari jajaran Prajurit Kodim 0735 Surakarta, dibantu 2 orang tim asistensi. Sedangkan untuk tenaga pendukung, terdiri dari TNI dan Polri sewilayah Surakarta, Linmas, Masyarakat Umum, Satgas MTA, dan LDII, serta FKPBI. Diharapkan karya bakti daerah ini mampu melestarikan lima budaya, yaitu budaya gotong royong, budaya memiliki, budaya merawat, budaya menjaga, dan budaya mengamankan kota Solo berserta isinya.